Halo sobat laut, jumpa lagi dengan saya di Captain Channel, kali ini kita akan membahas tips memulai karir di dunia maritim untuk yang fresh graduate atau officer engineer yang baru lulus, check it out untuk yang baru lulus usahakan itu tidak bingung nanti bagaimana mencari perusahaan atau company yang akan menampung untuk kita bekerja tips yang pertama, untuk yang baru lulus ini saya rekomendasikan pertama kali lebih baik kembali ke perusahaan yang waktu kadet atau waktu proyek laut jadi kalau sudah lulus dari sekolah mulai apply untuk perusahaan yang lain sekaligus datang ke perusahaan yang lama yang sebelumnya adik-adik atau teman-teman sekalian itu melakukan proyek laut karena disitu sudah ada istilahnya relasi dengan perusahaan yang lama jadi lebih bagus lagi kalau kita kembali ke perusahaan yang lama supaya lebih cepat naik yang kedua bisa apply online atau internet untuk perusahaan-perusahaan yang kita belum pernah join disitu atau juga kita bisa mencari referensi dari teman atau saudara jadi melalui broker broker ini adalah penyalur tenaga kerja atau crewing ini crewing, broker itu adalah crewing yang mewakili perusahaan-perusahaan untuk merekrut pelaut-pelaut untuk dipekerjakan di atas kapal jadi biasanya broker ini ada dua macam broker ada yang ofisial ada yang broker ini dia istilahnya bisa dibilang kayak freelance ya jadi sesuai dengan permintaan dari perusahaan kalau broker yang ofisial biasanya tidak ada cas kita harus mengisi form ikut training terus ada mungkin nanti briefing kalau yang broker-broker yang ofisial tapi kalau yang blokernya biasanya hanya sesuai permintaan dari perusahaan itu biasanya dia akan melakukan seleksi dengan wawancara nanti setelah wawancara nanti ada administrasi yang harus kita kerjakan biasanya orang menyebutnya dengan cas atau broker fee begitu jadi itu yang pertama yang kedua kita cari perusahaan-perusahaan kita nge-apply sendiri apply sendiri tidak melalui perusahaan yang lama tidak memakai jasa broker kita apply sendiri itu bisa dari rumah juga bisa teman-teman ya jadi apply dari internet kita buat CV dulu kalau sudah buat CV nanti kita cari di internet itu di website-website perusahaan dan disitu ada email-email untuk crewing jadi kita copy emailnya kita bikin email terus kita tulis surat lamaran dan disertakan CV yang sudah kita buat tadi jadi kalau dari situ sebanyak-banyak mungkin lah sebanyak mungkin jadi semakin banyak kita apply semakin banyak juga kesempatan yang akan datang jadi itu yang cara yang kedua ini ada cara yang ketiga ini sebenarnya ini tidak masuk ya ini tidak masuk di dua yang tadi karena ini adalah yang saya sebut tipe hoki yang masuk perusahaan biasanya yang setelah lulus cepat naik cepat dapat kapal yang bagus itu adalah orang-orang hoki tapi hoki di sini bisa kamu ciptakan hokinya orang bilang beruntung ya beruntung itu bisa sekali dua kali tapi kalau dua kali tiga kali empat kali lima kali beruntung terus itu pasti ada polanya teman-teman rata-rata menurut yang pernah saya jumpai ya kawan-kawan saya juga ada senior-senior saya juga jadi itu tergantung dari kita kalau kita sering berteman ikut komunitas terus jadi orang yang intinya menyenangkan kita akan lebih mudah mendapat teman kalau temannya sudah merasa nyaman baik itu junior-senior atau teman yang satu satu lighting dengan kita informasi itu akan lebih cepat kita dapatkan dan dari situlah nanti kita akan direferensikan sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada di tempat teman-teman kita bekerja itu jadi lebih itu yang dibilang cepat naik dapat referensi dan cepat kerja oke dari situ dulu ya teman-teman ya jadi ada tiga tadi saya ulang ya satu itu cari yang cepat cari yang cepat itu bisa balik ke perusahaan yang lama atau gunakan jasa broker yang seperti saya bilang tadi agency terus cara yang kedua adalah apply sendiri ini mungkin agak lama tapi kita bisa memilih yang perusahaan-perusahaan mana yang kita mau kita tuju untuk masuk dan bekerja di sana cara yang dua cara ini atau kamu gunakan cara yang ketiga yang saya bilang tadi ini ini mungkin kelihatannya tidak masuk di dua kategori tadi tapi ini powerful juga jadi yang cara ketiga ini bisa kamu gunakan tidak untuk apply di perusahaan saja tapi untuk dapatkan informasi-informasi apa saja yang kamu dapat nomor satu sarannya kamu harus bisa dipercaya kamu orangnya enak diajak ngobrol ramah terus tiga kamu orangnya kooperatif jadi aktif untuk mencari informasi dan empat kalau ada istilahnya saran dari kawan kamu bisa cepat beradaptasi dan bisa menyesuaikan oke dan lima itu dari yang keempat tempatnya tadi kamu harus coba yang lima harus dicoba jadi percuma juga kalau saya kasih tahu tips-tipsnya untuk cepat naik kapal caranya hubungi siapa atau perusahaan mana saja tapi kamu tidak pernah coba itu nol besar teman-teman ya saya rasa itu kamu perlu tonton video-video saya yang sebelumnya nanti saya akan bagikan link yang video untuk persiapan menjadi pelaut bagaimana nanti masuk sekolah pelayaran nanti saya akan pasang linknya di atas sini kalian bisa tonton ada juga dua video referensi dari saya untuk kalian tonton selanjutnya dan tolong komen nanti komen teman-teman semua akan saya jadikan referensi untuk membuat video saya yang selanjutnya oke jangan lupa subscribe loncengnya dinyalakan oke terima kasih ciao